Intro Saya tidak akan memberi nasihat banyak, tapi saya punya filosofi tentang tenaga kerjaan. Tadi sudah disebut bahwa nilai kerja itu badai. Agama manapun pasti setuju kalau orang mendapat rezeki atau mendapat kebutuhannya karena lewat jalan yang halal. Jalan yang halal itu biasanya pilihannya itu ya kerja terus. Mungkin warisan. Terus hibah. Ini penting saya utarakan karena saya nanti akan baca beberapa makalah yang diriwayatkan ulama-ulama top. Kitab Huth. Ya, kitabnya Imam Huth. Kenapa kita bicara tentang pekerjaan? Harusnya kita ketika dapat rezeki, itu asumsi Islam, asumsi kebaikan. Itu to'a mulwakid yakfi islam. Jadi makanan jatah orang satu atau rezekinya orang satu itu normalnya bisa dimakan orang dua. Wata'a musnaini yakfi arbatan. Normalnya rezekinya orang dua itu bisa dimanfaatkan, bisa mencoba orang empat. Jadi kekacauan dunia ini dimulai karena jatahnya orang satu menghabiskan jatahnya orang seribu. Jadi gara-gara keragusan itu terus sistem sosial itu menjadi kacau. Harusnya itu to'a mulwakid yakfi arbatan. Jadi jatahnya rezekinya orang satu bisa menghidupi orang dua ke atas. Jatahnya rezekinya orang dua bisa menghidupi orang empat ke atas. Kemudian ini saya baca saja supaya tambah berkah beberapa teks tentang pekerjaan. Ini di kitab isyak di halaman 85 kalau kitab saya tentang keutamaan kerja. Ini dijelaskan Jadi bagian diredaksikan Jadi sebagian dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar. Tidak bisa dihapuskan oleh sodakoh. Tidak bisa dihapuskan oleh misalnya wiritan. Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya kalau kita serius. Atau kepikiran, hamu itu kepikiran mencari maisha. Mencari risiko. Jadi duduk pandang itu penting. Jadi kita yang sedang istighosa atau kita yang sedang pengajian. Atau mungkin kita sedang jadi usat. Lihat orang mencangkul, orang kepabre, orang di aktivitas pekerjaannya. Itu harus kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya sedang minta ampun sama awas, fa'an, awad. Karena di sistem pekerjaan itu lahirlah satu variable atau satu apa saja yang positif. Ada hukum sosial karena ketemu teman yang saling memiliki halaman. Ada ketergantungan manusia sama hal-hal yang halal. Ini yang paling penting. Tidak banyak orang itu di waktu itu karena pekerjaannya. Misalnya orang bisa hidup. Itu sebetulnya karena makan nasi, minum air. Itu sesuatu yang halal. Jangan sampai orang bisa berpikir, bisa tenang kalau minum narkoba misalnya. Orang bisa kerja karena digerakkan, punya anak kecil, punya ibu yang rentah, atau punya keluarga yang membutuhkan. Jangan sampai orang kerja karena digerakkan oleh keinginan barnafsu, karena hal-hal yang maksimal. Sehingga status ya, status orang yang dagang. Misalnya, orang yang dagang kemudian dia benar, dia jujur. Itu nanti makomnya, kelas dia itu bersama para orang-orang yang meninggal lahir. Pahlawan-pahlawan. Ini penting saya utarakan supaya cara pandang kita terhadap beragama. Jangan sampai misalnya kita beragama, terus kemudian melihat yang ibadah itu yang datang ke masjid. Kita jam kerja, kemudian ada pengajian, kita hendak pengajian itu dianggap salah karena enggak datang di masjid. Padahal kita datang ke pabrik atau ke pasar, nilainya sama, sama-sama ibadah. Ini penting supaya cara pandang kita terhadap orang lain itu positif. Saya berkali-kali bilang, kalau ada tetangga saya meninggal, saya muji orang ini kalau malam tidur. Kalau malam mungkin ya lihat sinetron. Kalau malam itu ya santai-santai di rumah sampai. Kalau kita pakai sudut pandang maksimal, yang dikatakan toat itu tahajud, tir, dan maka orang ini tidak masuk kategori toat. Tapi kalau kita kembali ke definisi takwa, takwa itu meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Ta'ala. Orang ini akan kelihatan berprestasi karena saat di rumah dia berarti tidak melakukan hal-hal yang kering. Tidak mencukup, tidak menggantikan orang lain. Tidak menjadikan kegaduhan di patan atau di jalan. Sehingga agama ini juga harus mengapresiasi tarkul ma'asi. Bahwa orang yang tidak punya aktivitas di rumah. Banyak yang dilakukan sebetulnya. Kebaikan masif, kebaikan bersama. Karena orang ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Saya berkali-kali bilang, kalau saya jadi kiai, jadi orang baik. Kalau ada orang yang demawan, kasih sepatu ke kita, ya kita senang karena kebaikan itu diapresiasi. Halnya ada tadi, cerita menakar dapat apresiasi sepatu penghargaan. Ya kita senang karena itu. Karena itu. Sampai andekan tidak, itu juga senang. Senangnya karena mungkin orang lain ini sudah tidak butuh kita. Tidak butuh kita, kok buat baik. Saya berkali-kali bilang, kalau Anda jadi kiai, tidak usah tersinggung. Kalau tetangga tidak minta konsultasi. Artinya mereka sudah mandiri, bisa memutuskan masalahnya sendiri. Tapi kalau konsultasi, anggap mereka punya akhlak, tanya kia. Kalau tidak, ya anggap saja mereka sudah mandiri. Makanya, sudut pandang ya, dalam Islam, sudut pandang itu penting sekali. Jadi setelah kita baca beberapa hadis, suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid, keras masjid. Dia ngaji, kemudian ada pemuda dengan cangkulnya, dengan enaknya, ngelewati Rasulullah. Ya para sahabat itu komplain, ini sudah ngawur sekali, ada Rasulullah ngaji, tapi tidak ikutnya. Malah berlalu saja ke ladangnya. Tapi ketika di, dengan tanda kutip, disalahkan, Rasulullah malah bila pemuda tadi. Pemuda, kalau dia kerja karena mencarikan nafkah untuk keluarganya, yang kecil atau yang tua, dan supaya dia tidak minta-minta orang lain. Tiga sunnahku. Tiga bentuk sunnah Rasul itu tidak harus orang datang ke pengajian, dan orang ikut patwa kita. Mungkin teman-teman yang sedang bekerja itu tidak lagi mendengarkan ngaji, sudah melakukan isi pengajian. Jadi yang lain baru mendengarkan, yang itu sudah melakukan isi pengajian. Makanya kalau di daerah saya banyak, kenapa kamu tidak datang ngaji? Saya lebih dari, ngaji dari Pak Yai. Kenapa? Pak Kiyai kan yang menyarankan supaya kita baik sama orang tua. Saat Pak Kiyai pengajian, saya ngerumat orang tua, saya di rumah sakit. Tapi kadang-kadang kita pakai ukuran kita sendiri, yang tidak datang pengajian itu orang jelek, karena tidak mau datang. Padahal jangan-jangan yang sedang di rumah, itu yang sedang melakukan isi pengajian itu. Ya dia tidak datang karena ngerawat orang tuanya, karena sedang asik dengan istri. Itu harus disebut bagian dari kebaikan. Nah dalam kebaikan Islam, Nabi pernah ngentikan, Kamu kumpul dengan istri kamu itu sampai sohabat protes. Ya Rasulullah, masa urusan seneng-seneng sama istri dia dapat pahala? Nabi menjawab, Kalau pelampiasan syahwatu itu hal yang negatif atau yang haram, dia akan dosa. Maka ketika melatakkan yang benar, dia juga. Jadi pahala itu segampang itu. Orang asik dengan anaknya, dengan judulnya, berjengkrama di rumah. Ya pahalanya besar, karena saat itu berarti dia, dikalkan maksiat, dia tidak berjengkrama dengan sebuah. Nah pekerjaan juga gitu. Mungkin orang lain dapat uang karena transaksi narkoba, mungkin orang lain dapat uang karena kejahatan, mungkin orang lain dapat uang karena menikmati. Orang-orang yang bekerja, luar biasa, ini dapat risiko. Itu harus kita apresiakan. Ya makam orang-orang ini, makomnya, itu nanti kalau meninggal maksid di Basyuada. Orang-orang punya gelar asid, gelar yang luar biasa dalam khasianah kewalian. Orang-orang yang bekerja itu nanti makomnya seperti itu. Itu adalah inspirasi kita yang luar biasa. Sehingga nanti kita tidak melihat orang lain itu, wah, orang kok keduanya, orang orientasinya dunia, bekerja terus, in kaya raya, ya wiskah. Kita tidak boleh berpikir. Karena apapun banyaknya harta, di tangan orang-orang halal, di tangan orang-orang baik, pasti efeknya juga. Bisa melahirkan pekerjaan, bisa melahirkan kemanfaatan. Ya Nabi kalau muci pedagang itu, dari 10 riski itu, 9 berkahnya ada di pedagang. Karena kalau pedagang itu kikir, se-kikir-kikirnya pedagang, dia harus mengeluarkan uang, bayar supir, bayar satpam, bayar yang ngirim jasanya, dan sebagainya. Ya uang tetap berputar. Tapi sebaik-baiknya Anda kalau tidak dagang, itu mungkin uang ditabuk, uang mandek, sehingga potensinya itu ikhtikar. Ikhtikar itu menyimpan. Kalau ngelebih kota tertempat, sekarang oleh. Karena saya nekuni, keilmuan agama, maka saya hanya cerita bahwa betapa Allah itu mengapresiasi pekerja. Nabi Dawud itu seorang raja, raya-raya. Tapi beliau tidak mau makan ila mingkas biyadeh. Kepali hasil, tidak hanya sendiri. Masjur itu di Batriwayat, beliau seorang raja, tapi hanya makan kalau tembikar atau anyaman bambunya, atau apalah, pokoknya dari anyaman bambu itu terjual. Kalau hari itu tidak terjual, ya tidak bisa makan. Padahal beliau seorang raja, sangking ingatnya, supaya rizki yang dia makan, yang beliau makan, mingkas biyadeh. Dari hasil karyanya sendiri. Banyak kiai-kiai guru kita yang secara lahir kaya, tapi yang untuk dirinya itu sekadarnya. Bahkan, sangking ekstrimnya di kiai-kiai itu, ada seorang kiai yang tanam secara halal, dan di tanah yang pasti halal. setiap makan-makan yang rovahiyah-rovahiyah itu ya agak, agak hura-hura itu. Kavaroi dengan makan pisang itu. Satu pisang dibagi-bagi, dan dianggap kavaroi. Nah, kenapa cara-cara publik itu banyak rovahiyah? Rovahiyah itu begini. Mungkin kalau kita kiai kecil, atau tokoh kecil, atau siapa saja yang nasibnya kecil, mungkin kita muasis, kita pendiri. Misalnya ada kiai kecil, kampung tertentu, kita pendiri. Tapi, mungkin setelah kita jadi kiai besar itu, saya juga dihutang mejit itu. Dan kemudian posisi kita mendapat. Ini yang menjadikan kita harus tahu, seperti tadi, sairnya bangus tadi. Ketika kiai kecil, pendiri mejit, tanah kita dipakai mejit, setelah kita kiai besar kok, maka dapat uang dari mejit. Mungkin karena kita kuliah tidak pati pintar itu, kelasnya jadi tokoh di pedalaman. Akhirnya kita mungkin apa di situ yang manfaat. Pikiran air, pikiran apa yang manfaat. Kalau kita kepinteran, malah jadi orang yang terus, hanya dengan negara itu mendapat, bukan memberi. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi motivasi semua pekerja. Menteri juga mentalnya harus memberi. Pekerja juga mentalnya harus memberi. Maka, dulu banyak negarawan kita bilang, hubungan Anda dengan negara itu, sejauh mana Anda memberi sama negara ini. Anda berpikir, sejauh mana negara ini memberi kepada kita. Itu yang diajarkan guru kita, orang-orang kita, bahwa hubungan kita dengan negara, dengan orang lain itu, yun fikun. Yun fikun itu berkontribusi. Sehingga saya ini termasuk kiai, yang kalau ketemu orang yang terlalu baik sama saya ini, saya sungkan. Karena hubungannya, saya mendapat. Tapi kalau ketemu orang yang lebih lemah, mungkin saya lebih beda. Karena hubungan kita ini memberi. Itu yang diajarkan, alia dululia, zero. Bahwa tangan yang atas, lebih baik ketimbang tangan di bawah. Makanya saya mohon, menterian, semuanya lah. Kita hubungan dengan bangsa kita, dengan masyarakat kita, dengan rakyat kita. Hubungan kita hubungan memberi, bukan hubungan mendapat. Bahwa secara aturan, atau secara kultur, karena kita pejabat, kita kiai, mendapat, itu ya rezeki dari Allah yang kita terima. Secara syukur. Tapi sebetulnya, komitmen kita sebagai bangsa, komitmen kita harus dicatat. Karena Islam mengajarkan ma'aliyal umur. Mental-mental yang mulia. Mental-mental itu ya mental heroik, mental memberi, mental berkontribusi. Bukan mental nyuan sekalian. Bukan mental yang ma'aliyal umur. Bukan mental yang mat. Saya mohon, ini mungkin, ya harus saya sampaikan, karena memang, supaya orang itu melihat, bahwa pejabat itu mikir kita. mikir negara. Dan juga gitu. Pihai juga. Maksudnya harus diartikan, mereka itu berpikir keras untuk. Jadi kalau kita orang yang mungkin agak nyunsewa, agak dengki, atau agak khasut berpikirnya, itu enak jadi pejabat, enak jadi kitar, enak jadi ini. Itu jadi kita repot. Makanya tunjukkan bahwa, kita adalah orang yang mental heroik, orang yang mental berkontribusi, orang yang mental, airunas, anfauhumi. Yang terakhir, karena tadi banyak yang baca puis, banyak saja, dan saya senang sekali, tapi saya mau cerita, tentang, keunikan dunia-dunia wali. Ada seorang wali, jadi pegawai, penjaga kebun. Padahal seorang wali, dia penjaga kebun anggur. Penjaga kebun anggur, karena dia wali, hanya jaga saja. Tahun-tahun dia jaga di situ, mungkin 10 tahun. Suatu saat majikannya datang, saya ambilkan anggur terbaik, yang paling manis. Karena dia agak pengalaman, ngambil yang merah merona, yang tidak kehitam-hitam, ngambil. Ternyata kecut sekali, asam sekali. Majikannya marah-marah. Kamu kerja di sini, 10 tahun tidak pengalaman. Harusnya kamu bisa membedakan mana yang manis, mana yang masih masam. Ya, saya ini kan kiai, jadi tidak pernah mengambil sesuatu yang tidak hak saya. Laki-laki-laki kalau Anda punya karyawan seperti itu, itu bingung apa Anda. Kalau dibilang hianat, tidak pernah hianat, tapi akhirnya tidak bisa disuruh, karena tidak pengalaman. Ibarat Anda punya pembantu, ayo anterin saya, saya tidak bisa nyubir. Mobil nganggur banyak, kalau tidak bisa nyubir. Saya tidak pernah gasap. Jadi itu memang, apa ya. Jadi akhirnya terus, majikan tadi, sudah kamu jadi guru, kamu tidak pantas jadi kerja. Terus akhirnya, dan ternyata, tadi termasuk wali besar, yang haziana-haziana kuali, kerja 10 tahun, dikepulauan. Sama sekali tidak pernah makan. Suatu saat majikannya datang, minta diambilkan anggur terbaik. Jadi dia mengambil sekenanya, yang dikira baik. Terus ternyata itu, sekali mas sama sekali. Tidak dimarahin, karena dia tidak pernah sama sekali, batu ngambil. Dia merasa, kualitasnya dijaga, amanah dijaga, tapi komitmen terhadap kebaikan bersama, karena ekonomi, kalau kita bangkrut, yang sakit ya, kebangan saja, bukan kemenanggur saja. Kalau negara ini kolab, yang bungkus, tidak berisir. Kita semua, merasalah sebagai bangsa yang bersama, ingin berunas anfaat. Masakan, eh rahmatan. Semuanya enak, semuanya nyaman, karena kita semua kenal, lah rahmatan rahim, ketika menyebut Allah, pasti yang maha pengasih, dan mahan Allah. Saya kira demikian, mari berdoa bersama, semoga, bukti bahwa kita bergantung, yang menguasai langit bumi, menguasai kehidupan kita, menguasai semua yang, terlewatkan, maupun yang akan datang. Al-Fatihah. Al-Fatihah.